Hampir 75 persen dan 80 persen itu pemakai Berarti sipir tau dan kalapas tau dong? Tau, itu hal umum Karena kan kita juga masuk barang itu gak mudah Biasanya itu uang tip atau apa segala macem Selalu diminta Berapa biasa minta? Sipir berapa, kalapas berapa? Ya nominalnya masih jutaan ya, belum ratusan juta Masih jutaan Misalnya jutaan, sipir tuh dapet berapa sih? Sipir sebulan bisa dapet 5 juta, 7 juta Tergantung kita bawa masuk barangnya berapa banyak Bawa barangnya sekian, ya tinggal di itu aja proses Kalau kalapas dapet berapa sih? Kalapas dia puluhan ya, puluhan juta Yang paling banyak demandnya, itu di penjara mana? Spinang Lebih banyak dia, bandarnya Salah satunya banyak anak buah-anak buah saya selama ini Yang ketangkep di mana, mereka di dalam, saya tanggung semuanya Dia hidup dia di dalam, hidup keluarga yang di luar, saya tanggung semuanya Sampai dia keluar Sampai dia keluar Secanggih apa sih, bisa ngatur peredaran narkoba dalam penjara? Alat-alat mereka canggih dong? Canggih, mereka alat-alat ini lebih canggih dari pemerintah Indonesia sendiri ya Masa? Iya Secanggih apa? Dari mulai telpon, mereka pakai satelit Langsung tumbuh satelit Tidak ada lagi lewat, apa, operator-operator Indonesia Mereka semua pakai satelit Jadi gak bisa disadap? Gak bisa disadap Sangat sulit untuk disadap Tidak karena ada habisnya Indonesia Karena Indonesia target terbesar di Asia Untuk peredaran Untuk peredaran Kenapa Indonesia jadi target? Karena demand yang begitu besar? Demand yang begitu besar Keuntungannya juga besar Hukumannya juga ringan Soal hukuman? Iya Ringan Berarti gak mungkin bikin jera Apa sih yang bikin jera? Aparatnya? Dari mana sih kemudian Kalau misalnya mau ngabisin ini? Dari mana sih? Biasanya kalau main di hakim itu buat main hukuman Peringanan hukuman Gila macem Anda bayar? Saya bayar Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang juga Anda kasih? Uang Biasanya uang Mereka hanya uang Kadang barang tergantung hakim Hakim maunya apa ya kita kasih Banyak klien Anda yang hakim yang pake juga? Ada banyak Ada 10 orang Bagaimana Anda menggunakan uang yang luar biasa banyak ini? Biasanya Anda menghabiskan untuk apa? Biasanya saya habiskan buat pesta-pesta aja Pesta, saya beli barang Segala macem apa Kebutuhan Kebutuhan dalam arti ya Saya lihat orang-orang kaum-kaum yang kurang mampu juga sebenarnya saya kasih Beramal juga? Beramal Tapi kan dari duit seperti itu Duit haram, duit panas? Iya Islah kata buang sial Kalau di kalangan ini buang sial Harus Anda nggak takut kentangkep? Nggak Karena saya percaya Saya di dalam pun saya dijamin Dan keluar pun masih ada tempat buat saya Kecuali hukuman mati ya Mungkin banyak yang rapok Susah nggak sih keluar dari jaringan ini? Sangat sulit Karena semuanya itu sudah terpantau oleh bos Kita pun juga nggak tahu kan Anak buah bos seberapa banyak Yang kita tahu kan hanya segelintir orang Yang saya percaya ada 30 orang Mungkin dari lain ini ada lagi Anak buah bos yang mantau saya juga Bagaimana posisi saya Peredaran saya Perkembangan saya Oke Dari Jakarta sendiri Selain 5 bos Anda ini Iya Ada juga jaringan-jaringan yang lain? Banyak Tidak akan pernah habis di Indonesia Tidak akan pernah habis di Indonesia Walaupun mereka menangkap Untung orang-orangnya sih Benden juga Sama lah sama yang di Polres, Polda Segala macam Istilah katanya kan Orang Indonesia itu hanya butuh duit Semuanya udah ngunjungnya duit Asal kita punya duit Ya lolos Sampai ke jaringan Kalau kepolisian juga Kepolisian udah hal umum Udah nggak bisa di ini lagi Nggak mungkin dibersihin Nggak mungkin dibersihkan Karena memang aparatnya pun pemakai Kenal sama bandar Kenal barang Nyuplai barang juga Begitu Seterusnya Bia Cukai gimana? Bia Cukai juga mengawasi kan Seperti ini Bia Cukai ada permainan juga Maka kita Di Bia Cukai itu ada sekitar Lima orang kita pegang di sana Untuk tiap ininya Apa peran lima orang di Bia Cukai ini? Meloloskan barang Meloloskan barang Jadi ada pengiriman juga? Pengiriman barang Pengeluaran keluar barang Itu semua Dawat dari mereka-mereka ini Lima orang ini Oke Anda punya berapa rekening? Ada sepuluh lebih Sepuluh lebih Kurang lebih satu rekening isinya berapa sih? Tergantung ya Ada yang satu miliar Ada yang 800 Ada yang 750 Paling kecil ya sekitar 250 juta Anda gak takut kelacak oleh PPATK nih? Enggak ya Itu nama rekeningnya udah beda-beda Ada panggilan untuk berhenti dari dunia hitam ini? Belum Belum ada Saya masih menikmati sampai sekarang Karena keuntungannya lumayan Bukan lumayan lagi ya Mungkin kalau Mbak sendiri mungkin Akan tergiur dengan hasilnya Yakin kamu? Yakin sekali Masa? Iya Benar Belum ada panggilan untuk tobat berarti? Belum Masih menikmati Mau sampai kapan? Sampai seterusnya mungkin ya Sampai tunggu panggilan Orang Tanda gak curiga? Tidak Tidak ada yang tau Teman-teman kecil pun gak ada yang tau Semuanya Saya dan kawan saya yang baik saya Kenal saja Tau Apa enaknya punya uang banyak Tapi harus bersikap seperti biasa Dan sembunyi dari semua orang? Itu ya konsekuensi Karena kalau kita Terlalu vulgar pun Orang akan mencolok Ini anak kerjanya apa Tapi menghasilkan segala macam Itu malah bakal Menimbulkan kecurigaan Baik dari orang tua Saudara Bahkan Lain-lainnya bakalan Imbasnya Penyelidikan Dan penangkapan Apakah jaringan narkoba ini Juga masuk ke istana? Istana Sebagian ya Udah masuk Lewat mana? Itu Organisasi lain Kita belum bisa sampai masuk ke sana Mungkin ya Organisasi ini lebih kuat dari Yang bos saya punya Itu sudah masuk Ke istana? Ke istana Oke Transaksinya besar? Tetaplah bersama kami di Metro Malam Pemirsa Karena setelah jeda pariwara berikut Metro Malam masih akan kembali Dengan sejumlah informasi